Terima kasih Ayo teman, lempar gelang rotannya Masukkan ke dalam tiang bambu lawan Maju terus, pantang mundur Permainan ini kami sebut lempar rotan Karena gelang besar yang dijadikan rebutan terbuat dari rotan Cara mainnya mudah kok Tim yang dapat memasukkan gelang rotan ke tiang lawan akan mendapatkan angka Waduh, tim lawan berhasil memasukkan gelang rotannya ke tiang kita Kita harus bisa membalasnya Kita susun strategi teman Harus lebih kompak dari tim lawan Ayo umpan Terus Terus Dan masuk Hooray Akhirnya kita bisa membalas kekalahan Mantap Siapapun pemenang ya Yang penting kita semua senang Ayo teman-teman Bantu aku melanjutkan membuat rakit bumbunya dulu ya Ruang yang dipasang di atas perahu inilah Yang namanya bumbun Ruangan berbentuk kerucut ini Diberi lapisan dendaunan kering Dan lantainya diberi lubang persegi Fungsinya untuk menyimpan ikan yang berada di bawah rakit Saatnya berburu ikan Ayo berangkat Oh iya teman Air sungai Angam mengalir jauh membelah hutan liu Sepertinya kita sudah berada di tempat yang tepat Jangan berisik ya teman Kita harus sabar dan tenang Biasanya ikan-ikan akan berkumpul di bawah rakit Ada banyak jenis ikan yang ada di sini Seperti ikan telang Ikan pahit Sampai ikan gabus Nah Sepertinya ini waktunya tepat Saatnya beraksi teman Hap Dapat Wah Lumayan besar Ayo pumber Bantu kumpulkan ikannya Wah Kalu 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 Dapat lagi Terima kasih Selalu, dah. Selalu, woy. Nek, lagi nih, Nek. Oh. Oh. Teman, hari ini kami akan membantu Bapak mencari teman-teman. Ini adalah tanaman obat. Tanaman ini tumbuh liar di dalam hutan. Nah, ini dia salah satu tanaman andalan dari tanah Kalimantan. Namanya pasak bumi. Mah, halus betah kekaunan itu. Liar halus, tapi oleh kasiatnya itu. Kata Bapak, akar dari pasak bumi ini sangat berhasiat. Salah satunya untuk obat sakit pinggang. Ini ada peta kayu di atas-atas. Yuk, teman, peta kayu ini. Yuk. Inilah keunikan pasak bumi, teman. Walaupun batangnya kecil, tapi perlu tenaga yang kuat untuk mencabutnya. Karena akarnya tumbuh panjang sampai ke dalam tanah. Menurut buku yang ku baca, akar pasak bumi panjangnya setinggi batang yang tumbuh di atasnya. Jadi, kalau batangnya setinggi lima meter, akarnya akan menembus tanah sedalam lima meter juga. Wah, perlu kerja keras dan gotong royong untuk mencabutnya ya, teman. Pantas saja Bapak meminta bantuan kami. Nah, begini cara suku daya kede ya mencabut pasak bumi. Menggunakan pengungkit dari batang kayu. Ketang kuat pada batangnya, supaya tidak meleset ketika diangkat. Satu, dua, tiga. Aduh, ternyata masih susah mencabutnya, teman. Tuh, lihat. Si Devine sampai duduk di ujung pengungkit, masih tidak bergerak pohonnya. Ini ayo musik. Yo, ya masih red. Ada-ada saja kamu, Finn. Posisi badan harus membelakangi pohon pasak buminya ya, teman. Konon, dengan membelakangi pohon ketika mencabut, dipercaya hasil dari pasak bumi akan terjaga. Hore! Akhirnya bisa tercabut juga. Ayo, bersihkan akarnya. Jika sudah, segera kita bawa pulang. Ayo! 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 Ayo, mau beli kopi. Oh, ma'am. Nah, teman. Tugas kami membantu bapak belum selesai ni. Akar pasak bumi yang sudah kita ambil tadi, harus kita olah dulu. Buat. Biasanya akar pasak bumi yang sudah bersih langsung direbus bapak Air rebusannya lalu diminum dan rasanya pahit sekali Tapi kali ini bapak akan mengolahnya menjadi kopi pasak bumi Agar rasanya tidak terlalu pahit Mingut nih, mau kopi nih Cara membuatnya seperti ini teman Kita sangrai dulu ya biji kopinya Menyangrainya dengan api sedang saja agar tidak gosong Tetapi jaga apinya ya dewa Oh iya teman, kopi yang kami sangrai ini adalah kopi liwu jenis robusta yang tumbuh di desa kami Bisa juga menggunakan kopi jenis lain sesuai selera si pembuatnya Setelah disangrai, kemudian biji kopi dihaluskan dengan cara ditumbuk Ayo semangat, tumbuk sampai halus ya Akar pasak bumi yang sudah bersih kemudian dipotong kecil-kecil agar cepat kering ketika dijemur Semakin kering semakin baik Karena mempermudah ketika menghaluskannya nanti Untung saja bapak punya akar yang sudah lama dijemur Jadi kita tak perlu menunggu lama Akar yang sudah kering lalu ditumbuk sampai halus Ayo semangat teman-teman dengan tumbuknya Setelah tumbukan halus, kita pindahkan ke dalam wadah Sekarang saatnya mencabur bubuk pasak bumi dengan bubuk kopi Nah saya kurat 10 sinduk siu, ada kopi, 5 sinduk ketak ngulor gitu Tuh, apa itu didikah? Sebenarnya lebih tadi mau pahit sih Pahit mah, nggak cahit pahit, nggak ada lagi ketak ngulor Kemudian seduh dengan air panas Aduk perlahan sampai semua tercampur Kopi pasak bumi pun siap dinikmati Yuk, kita minum kopi putang ngulornya yuk Ternyata mantap juga yuk Pahitnya rasa kopi pasak bumi ini Pahitnya pasak bumi tertutup dengan rasa kopi Kata bapak, anak kecil tidak boleh terlalu banyak meminumnya Hahaha Mudah-mudahan sakit pinggang bapak leka sembuh setelah meminum kopi pasak bumi ini Hari ini kami akan mencari kotoran kelelawar untuk dijadikan pupuk tanaman Kami akan memanfaatkannya sebagai bahan bakar ubor untuk penerangan Karena di dalam gua sangat gelap Jadi kami harus membuat penerangan dari ubor damar Nanti akan kutunjukkan bagaimana caranya Di lereng bukit berjalin terdapat gua besar Di dalamnya banyak hidup kelelawar Biasanya kami mengambil kotoran kelelawar untuk dijadikan pupuk tanaman Karena di dalam gua sangat gelap Jadi kami harus membuat penerangan dari ubor damar Yuk bantu aku membuatnya teman Getar damar yang kering kita tumbuk sampai halus Biar aku membuatkan ubor bambunya dulu Vin, ayo gulung raya Raya jari apuy Boh, serau Hahaha Wah, Devin ada-ada saja Hasil tumbukan yang sudah halus lalu dimasukkan ke dalam bambu Ayo, diisi sampai penuh ya roga bambunya Supaya apinya bisa bertahan lama Sekarang kita bakar Hati-hati ya teman membawa ubornya Jalan sampai apinya melukai tangan kita Pelan-pelan saja jalannya Karena banyak bebatuan tajam di lantai gua Nah, ini dia kotoran kelelawar yang kita cari Ayo teman-teman, ambil secukupnya saja Kotoran kelelawar atau guano biasa digunakan sebagai pupuk organi Kata pak guru, guano mengandung zat nitrogen, fosfor, dan potasium Sehingga sangat baik untuk tanaman Yuk, teman-teman nyolain apa bolang yuk 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 finn ada-ada saja kamu sudah cukup banyak nih gua lo yang kita dapat langsung lantar ke paman yuk wah sepertinya paman sudah menunggu kali ini kami akan membantu paman menebang pohon pakalupi pohon tinggi ini banyak tumbuh di hutan kulit pohonnya bisa dimanfaatkan untuk membuat baju pintunya baju wadah seperti yang kami pakai sekarang saat hidup sekolah seperti ini kami suka memakai pakaian adat sebagai wujud rasa cinta kami terhadap budaya Dayakdea awas pohonnya tumbang potong batangnya menjadi beberapa bagian supaya mudah dibawa nah ini dia kebiasaan yang diajarkan nenek kakekku setelah ditebang sisa pohonnya dipupuk kembali dengan buwano tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tunas yang baru pupuk ini sangat alami teman sehingga tidak merusak tanah seperti buwano kimia pohon pakalupi cukup cepat pertumbuhannya teman tidak sampai satu tahun sudah bisa diambil kulitnya kami akan membuatkan baju kulit kayu untuk teman temanku yang lain baju ini nantinya akan dipakai di acara adat kita kupas dulu kulit bagian luarnya ya hati-hati jika menggunakan mandau jangan sampai melukai tangan setelah dikupas lalu pukul-pukul agar kulit kayu terlepas dari batangnya pisahkan kulit dengan batangnya caranya seperti ini teman nandu, kayu nandu oh jari dalam, pitu hindu mopo ne oh nandu setelah kulit kayu terlepas, pukul-pukul kembali supaya lebar dan halus biarkan ini tugas bibi dan kevin setelah itu kulit kayu dijemur hingga kering kata bibi penjemuran berguna agar kulit kayu tidak mudah robek dan tahan lama penjemuran ini membutuhkan waktu yang lama teman tapi untung saja ada kulit kayu yang sudah kering jadi bisa langsung digunakan untuk membuat baju dan celana untuk Neta, udah tau lu baju Neta, ini kawanku terakhir buat pola bajunya, lalu potong menggunakan bendaun kalau yang ini sih nenek kualinya beliau sangat rampil membuatnya gak heran, nenek sudah lama loh menjadi pengrajin baju kulit kayu ilmunya didapat dari turun temurun kami pun sebagai generasi penerus suku Dayak Deah harus bisa membuatnya Ayo teman-teman, segera bergegas kita bawa baju-bajunya mudah-mudahan kita tidak terlambat untuk mengikuti acara adat Ayo cepat teman-teman, acaranya segera dimulai laju deh bolang, laju-laju maafkan kami terlambat ya teman-teman ini baju untuk kalian teman, dalam acara adat tapung tawar ini aku bertugas sebagai penari biasanya acara ini diadakan untuk menyembuhkan orang yang sakit penari laki-laki menggunakan gelang garak sedangkan penari perempuan membawa alat musik bambu bernama gengrek ketukan suara gelang garak dan gengrek harus seirama dengan musik yang mengiringinya ini kakeku teman beliau seorang kepala adat suku dayak-dayak kakeku juga makhluk bermain alat musik kalongkopat selain sebagai penari aku juga bertugas sebagai pemimpin pembacaan doa doa dipanjatkan agar semua orang sakit diberikan kesehatan kakek hari ini kakek akan mengajarkan kami bagaimana cara menyumpit yang bayi siap timbakat yow 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 sumpitan adalah salah satu senjata tradisional khas suku dayak saat ini sumpitan tidak lagi digunakan untuk berburu atau berperang melainkan diperlombakan sebagai cabang olahraga nah agar tradisi menyumpit tidak hilang kakek sering melatih kami wah hebat kan kakek anak peah oh kak enak lihat tahu ngipot aing ngoreh korik baju bud apalagi nempatene non mah reo wolup sekahandak reo baju bud uka siyo tapi harus menjaga kakau kayu bayak ketuat nek koe ketuatan kalimantan siyo paru-paru dunia ayo tahap menjaga bersama-sama jaga ketuatan siyo bagian rasa cinta tahap pada tanah ranu Indonesia nah ingat selalu pesan kakek ya temen jaga alam dan hutan kita supaya lestari selalu salam bocah petualan